Apa yang menjadi evaluasi bagi TKN sendiri? Sudah maksimalkah yang dilakukan? Jadi yang evaluasi kita yang pertama adalah seluruh event kampanye yang kita selenggarakan beberapa diantaranya saya ikut langsung itu mendapat respon partisipatif yang sangat tinggi jadi masyarakat itu tidak hanya datang mendengar tapi dialog selfie misalnya apa yang terjadi di Loksomawe 4 minggu yang lalu itu Pak Jokowi keluar dari gedung beliau hampir setengah jam di luar cengkrama, bersalaman, menyapa orang-orang yang tadi tidak bisa masuk gedung ditanyai satu-satu ibu-ibu diayomi jadi memang sangat dialogis sangat kebapaan dan itulah tipe pemimpin yang kita harapkan masa depan yang mengayomi, yang memberi semangat yang membawa otimisme yang tidak marah-marah, yang tidak gebrak sana-sini tapi sebagai seorang bapak yang akan memimpin bangsa ini ke depan Banten ini daerah asalnya KM Aruf, tagline mereka sekarang orang Banten pilih Banten jadi orang Banten itu merasa punya tanggung jawab moral untuk memilih KM Aruf Amin kenapa? karena dia orang Banten pertama yang akan menjadi wapres sejak Indonesia Merdeka